Halo guys, halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Tentunya, Mimin selalu doakan agar kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Dan selamat datang kembali bersama Mimin di channel Alucerita Film. Untuk episode kali ini, Mimin akan menanggung film Dong Hua terbaru ya. Dan film Dong Hua ini berjudul Wu Ying Shang Kian Dao atau Menantu Pertama. Film ini menceritakan kepada anak muda yang bernama Su Wu Zhao. Ia membuka matanya dan mendapati dirinya dipindahkan ke tubuh menantu yang terkenal nakal. Dan ia dikenal sebagai sampah yang tidak bisa berkultivasi. Lalu ayah mertuanya mengasingkan dirinya ke tempat perlatihan tertutup. Dan yang didapat Su Wu Zhao untuk masalah ini hanyalah artefak kuno yang ngawas darah. Oke, bagi yang penasaran, Mimin langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Cerita ini diawali dari sebuah pertarungan antara Master Pedang yaitu Tuan Song Yu yang menciptakan sirklus reinkarnasi. Melawan Master Pedang yaitu Tuan Chang Di yang menentangnya dan akan menghancurkan dunia. Ia mengatakan kepada Tuan Song Yu apakah dengan menciptakan sirklus reinkarnasi ini akan melamatkan dunia. Dan ia tidak percaya dengan semua itu. Namun Tuan Song Yu dengan muka serius langsung menyerang ke arah Tuan Chang Di. Pertarungan pun tak terhindarkan. Lalu Tuan Chang Di mengeluarkan kemampuannya yaitu teknik guntur umu sembilan pedangnya untuk meng-counternya. Pak Tua Song Yu pun dengan lihai mematahkan semua serangan pedangnya. Dan langsung menyerangnya yang membuat Tuan Chang Di terluka. Tuan Song Yu mengatakan kalau ia tidak membiarkan Tuan Chang Di untuk menghancurkan dunia dan melakukan apapun. Lalu Tuan Song Yu mengeluarkan teknik reinkarnasi hidup dan matinya untuk mengalahkannya. Tuan Chang Di pun tidak tinggal diam. Ia juga langsung mengeluarkan teknik guntur ungunya kembali yaitu sembilan langit. Ledakan besar pun terjadi dan membuat Tuan Chang Di tidak bisa menahan serangan Tuan Song Yu. Ia pun tewas seketika. Namun mangkuk reinkarnasi Tuan Song Yu akan rusak karena terkena serangan oleh Tuan Chang Di. Yang menjadikan ia tidak bisa lepas dari takdir kematian. Di saat bersamaan ada jiwa dari pemuda yang bernama Su Bu Zhao. Yang senang terbang menuju alam kematian. Lalu Tuan Song Yu melihat jiwa Bu Zhao yang sedang berkeliaran di kehampaan. Ia pun menghampirinya. Dan berkata kepada Bu Zhao kalau Bu Zhao sudah mati dan jiwanya melayang lewat di depannya. Tapi karena takdir dunia, Tuan Song Yu menyelamatkan Bu Zhao dengan mangkuk reinkarnasinya. Bu Zhao pun sangat terkejut mendengarnya. Dan ia teringat sebelum kematiannya karena ia ingin menyelamatkan anak kecil yang sedang tenggelam. Dan ia baru sadar kalau dirinya sudah mati. Tuan Song Yu pun tidak ada waktu lagi untuk menjelaskan kepadanya. Dan ia akan mengajarinya pedang kesunyian dan remuan obat yinyang kepada Bu Zhao. Seketika Bu Zhao pun menerima warisan dari Tuan Song Yu. Dan bisa langsung mendapatkan niat pedangnya. Bu Zhao pun merasa mempunyai energi yang sangat kuat. Dan ia mengatakan tidak bisa membayarnya. Karena Tuan Song Yu sendiri yang mengajarinya. Namun tiba-tiba, tubuh Tuan Song Yu akan menghilang. Lalu Tuan Song Yu menjelaskan kepadanya. Kalau jiwanya sudah terluka parah dan tidak bisa berengkarnasi. Peluang kebangkitannya akan diberikan kepada Bu Zhao. Bu Zhao pun menerima semua warisannya. Mangkuk rengkarnasinya juga diberikan kepadanya. Ia mengatakan kalau mangkuk rengkarnasinya dapat menelan logam emas dan terus berkembang. Mangkuk rengkarnasi itu dapat membantu Bu Zhao berlatih dengan cepat dan memulihkan ensensi jiwanya. Seketika jiwa Bu Zhao pun terjatuh lagi ke dunia. Dimana tempat ia berasal. Ia terbangun dari tidurnya dan kembali ke dunia barunya. Di saat ia terbangun, ia melihat sesosok wanita penghibur ada di ranjangnya. Wanita itu bernama Lin Qingqi. Dan ternyata, Bu Zhao di jebak oleh sekelompok orang. Di saat bersamaan, datanglah mertua Bu Zhao yang bernama Tuan Qingfeng Sha. Ia mengatakan kalau hari ini adalah hari pernikahan besar antara Bu Zhao dan putrinya. Tapi Bu Zhao malahan ada di tempat hiburan malam bersama wanita lain. Ia pun sangat marah kepadanya. Nonan Lin berpura-pura kalau ia dipaksa untuk menemani Bu Zhao. Bu Zhao pun tahu kalau ia ternyata di jebak. Namun Tuan Qingfeng langsung meminta pengawalnya untuk memberi pelajaran dan membawa paksa pulang Bu Zhao. Dan dari tempat kediaman Tuan Qin, para tamu undangan sudah hadir dalam acara pernikahan putri Tuan Qin yaitu King Qingmao dan Bu Zhao. Tak selama berapa lama, Bu Zhao datang dengan kondisi lemas karena habis dipukuli oleh pengawalnya. Orang-orang pun membicarakan dirinya dan memfitnah karena telah berselingkuh dengan wanita lain di hari pernikahannya. Lalu Bu Zhao membela diri dan mengatakan kalau ia tidak melakukan apa-apa. Dan meminta orang-orang percaya dengannya. Pengantin wanita yaitu Nona Qin Qingmao datang menghampirinya. Bu Zhao pun sangat terkejut melihatnya karena calon istrinya sudah tua dan keriput. Di saat ia akan melarikan diri, pengantin aslinya ternyata ada di belakang wanita-wanita tua itu. Bu Zhao pun mendadak bersemangat karena wanita yang akan dinikahinya ternyata gadis cantik dari keluarga Qin. Lalu Nona Qin membawa masuk Bu Zhao dan berkata kepadanya untuk pulang bersamanya. Jika ada masalah, ia akan bicarakan setelah pulang. Bu Zhao pun menuruti apa kata Nona Qin. Dan ia tahu kalau Nona Qin Qingmao sepertinya tidak ingin Bu Zhao dipermalukan di depan umum. Dan ia berjanji setelah hari ini, ia akan menjadi pribadi yang baru. Biarlah orang-orang melihatnya secara berbeda. Namun di saat ia masuk bersama calon istrinya, ada seseorang yang memanggilnya yaitu Tuan Si San. Ia meminta Bu Zhao untuk berhenti. Ia mengatakan kepada Bu Zhao, dalam kompetisi keluarga besar di kota Linan, Ia menantang Bu Zhao untuk bertarung. Jika Bu Zhao kalah dalam pertarungan, Bu Zhao harus meninggalkan Nona Qin Qingmao. Dan menyerahkan kepada kakaknya yaitu Si Guangping. Ia juga mengatakan kalau Bu Zhao hanyalah sampah dan sama sekali tidak layak untuknya. Lalu Bu Zhao berkata kepadanya kalau ia tidak akan pernah bertarung pada wanitanya sendiri. Tapi tantangan untuk bertarung ia menerimanya. Seketika orang-orang di sana pun semua terkejut, kenapa tiba-tiba Bu Zhao sangat berani. Bu Zhao juga mengatakan orang yang meminginkan wanitanya semua akan mati. Pun langsung pulang bersama Nona Qinmao. Nona Qinmao pun merasa bingung kenapa sikap Bu Zhao tiba-tiba berbeda. Tuan Si Zian pun mengatakan kalau ia harus membunuh Bu Zhao di dalam arena pertandingan nanti. Beberapa batu kemudian dari kediaman Tuan Qin Feng Sha. Tuan Qin sangat marah kepada Bu Zhao karena dia sudah mempermalukan keluarga Qinnya. Karena di saat itu ayah Bu Zhao mempercayakan Bu Zhao kepadanya. Bu Zhao pun menjawab untuk jangan khawatir. Mulai dari sekarang Bu Zhao berjanji akan bekerja keras jadi anak yang berguna. Tuan Qin pun menghampirinya dan mengatakan kalau Bu Zhao mencuri senjata keluarga Qin dan menggadaikannya untuk menyewa wanita simpanan. Bu Zhao juga menyebek pukul latihannya dan memakainya untuk tisu toilet. Nona Qinmao pun meminta ayahnya untuk tidak terlalu keras kepada Bu Zhao. Karena bagaimanapun Bu Zhao sudah resmi menjadi suaminya. Lalu Nona Qinmao juga mengatakan kepada Bu Zhao taruhan antara dirinya dan Shishan keluarga Qinnya akan membantu menolaknya. Karena kompetisi itu pertaruhannya adalah nyawa. Bu Zhao pun mengatakan untuk jangan khawatir. Namun Nona Qinmao tetap tidak memperbolehkan Bu Zhao bertarung di arena. Karena Bu Zhao hanyalah berada di ranah dasar yaitu ranah esensi darah tingkat 3. Jika mengikutinya sudah pasti akan mati. Tuan Qin pun akan mengasingkan Bu Zhao untuk berlatih seni bela diri. Tanpa seizinya Bu Zhao tidak boleh keluar. Ayahnya pun merasa bersalah kepada anaknya yaitu Nona Qinmao yang sudah menjodohkan dengan Bu Zhao. Karena untuk membalas kebaikan ayahnya Bu Zhao. Nona Qinmao pun tidak merasa keberatan menikah dengan Bu Zhao. Yang lebih dikhawatirkan adalah senjata niat pedang milik keluarga Xi dan Li. Karena akhir-akhir ini mereka semakin tertarik bisnis dengan keluarga Qin. Tak selama berapa lama penjaganya datang dan melapor kalau keluarga Xi dan keluarga Li tiba-tiba membuka toko senjata di depan rumahnya. Tuan Qin pun sangat terkejut dan langsung pergi untuk melihatnya. Sesampainya di sana ia melihat keluarga Xi dan Li sedang berjualan senjata niat pedang. Mereka pun memperhatikannya dan membuat menarik banyak perhatian orang. Orang-orang di sana pun langsung berebut untuk membelinya. Tuan Qin pun tidak tahu di mana mereka menemukan seorang niat master pedang dengan niat pedang. Mereka menjual senjata pedang dan diberikan niat pedang yang mirip dengan miliknya. Tuan Qin berkata kalau di seluruh kota Linan tidak ada yang memiliki niat pedang. Ia juga tidak tahu di mana keluarga Xi dan Li menemukan master pedang. Di sisi lain, Bu Zhao sedang mendengar percakapan Tuan Qin dan ia teringat dengan niat pedang. Ia tahu kalau dirinya sudah diwarisi niat pedang oleh Tuan Song Yu dan tubuhnya seharusnya sudah memiliki niat pedang. Di saat bersamaan, keluarga Xi dan Li menemui Tuan Qin di sana dan mereka adalah Xi Zhan dan Li Wang Feng. Kedatangan mereka ingin mengajak kerjasama dalam perdagangan senjata. Karena mereka yakin bisnis senjata keluarga Qin tidak akan bertahan tahun ini. Tuan Qin meminta keluarga Qin untuk bergabung dengan bisnis keluarganya. Namun Tuan Qin berkata kalau ia tidak suri untuk bekerjasama dengan keluarga mereka. Lalu Tuan Qin menanyakan kepada Tuan Qin, apakah Tuan Qin juga mempunyai niat pedang seperti miliknya? Ia pun mengeluarkan niat pedangnya. Tuan Qin pun mengatakan kalau ia juga mempunyai niat pedang. Karena punya, jadi Tuan Qin meminta Tuan Qin untuk meluarkan dan menunjukkan pedangnya kepadanya. Dan orang-orang di sana bisa menjadi saksinya. Tuan Qin pun sedikit bingung karena ia memang tidak mempunyai senjata niat pedang di dalam gudang senjatanya. Karena kalau tidak memperlihatkan kepada mereka semua, reputasi keluarganya akan hancur. Lalu bahwa hanya berkata kepada Tuan Qin, dari mana ia akan mengambil senjata niat pedang itu. Karena yang ia tahu, keluarga Qin tidak mempunyai niat pedang. Tuan Qin pun meminta bahwa hanya untuk mengambil kumpulan senjata yang sudah diperiksa olehnya secara pribadi. Di saat bersamaan, Bu Zhou tahu apa yang harus ia lakukan. Dan ia akan beraksi dan mencoba menjadi pahlawan untuk pertama kalinya bagi mertuanya. Ia pun memasuki ke gudang senjata milik Tuan Qin. Di sana, Bu Zhou langsung mendekati beberapa pedang yang ada di kotak penyimpanan. Bu Zhou mencoba menerapkan niat pedang ke dalam senjata untuk yang pertama kalinya. Seketika, Bu Zhou pun berhasil menerapkan niat pedangnya. Dan ia tahu kalau Tuan Qin tidak terlalu hebat dalam ilmu pedang. Bu Zhou juga berpikiran kalau di gudang senjatanya banyak logam. Jika ia bisa menelan semuanya dengan mangkuk hitam rengkarnasi milik Tuan Song Yu, mungkin saja bisa membantu meningkatkan kultifasinya. Di saat itu juga, Pamanya datang dan mengatakan kepada Bu Zhou. Dalam situasi gawat seperti ini, Bu Zhou masih sempat-sempatnya mencuri pedang milik Tuan Qin. Namun Bu Zhou membantah kalau kedatangannya bukan untuk mencuri senjata. Ia beralasan kalau ia ingin membantu membawakan senjata itu kepada Tuan Qin. Mereka pun membawa senjata itu untuk menunjukkannya kepada Tuan Qin dan Tuan Li. Sesampainya di sana, Tuan Qin dan Tuan Li akan menguji senjata pedang milik Tuan Qin. Ia pun mencoba membelah pedang Tuan Qin dengan pedang miliknya yang mempunyai niat pedang. Ia berkata kepada Tuan Qin, Karena menurut Tuan Qin senjata miliknya sudah ditanami niat pedang, maka Tuan Qin akan mencobanya. Ia pun langsung membelah pedang milik Tuan Qin dengan niat pedang miliknya. Namun alangkah terkejutnya, di saat ia membelahnya, yang rusak bukanlah pedang milik Tuan Qin, tapi pedang milik Tuan Qin yang patah karena tidak bisa menahannya. Tuan Qin pun sangat terkejut melihat pedang biasanya kenapa menjadi senjata niat pedang yang kuat, bahkan bisa menahan serangan niat pedang milik Tuan Qin. Orang-orang yang melihatnya juga semakin percaya kalau keluarga Qin mempunyai banyak warisan mendalam, dan tidak mungkin dikalahkan oleh keluarga Qin dan Li. Tuan Qin pun berpikir kalau senjata pedang biasanya jangan-jangan mempunyai niat pedang. Bu Zhao juga baru tahu kalau niat pedang ternyata begitu kuat. Tuan Qin dan Tuan Li pun meminta maaf kepada Tuan Qin, karena itu semua hanyalah kesalahpahaman saja. Dan ia tidak akan menganggunya lagi. Mereka pun ingin berpamitan. Namun Bu Zhao tidak tinggal diam. Ia tidak memperbolehkan mereka pergi begitu saja. Karena mereka sudah membuat keributan di keluarga Qin-nya. Ia langsung memfatkan mereka berdua. Bu Zhao berkata kalau pintu keluarga Qin-nya telah rusak dikibat pedang mereka. Ia meminta ganti rugi kepadanya. Tuan Qin pun dengan pedenya akan mengganti rugi. Akan tetapi Bu Zhao berkata kalau pintu yang rusak terbuat dari kayu terbaik yang berusia 10.000 tahun. Dan mereka harus membayar uang 10.000 tile. Mereka pun sangat terkejut mendengarnya. Lalu Tuan Qin mengatakan kalau Bu Zhao hanyalah anjing dari keluarga Qin. Mengapa berani mengancamnya? Tuan Qin pun seketika angkat bicara. Kalau Bu Zhao adalah menantu dari keluarga Qin-nya. Dan bukan orang yang bisa direndahkan. Karena ia sudah dipermalukan di sana. Tuan Li meminta Tuan Xi untuk memberikan uang saja. Mereka pun memberikan uang 10.000 tile kepada Bu Zhao. Di saat Bu Zhao tahu kalau Tuan Xi dan Tuan Li bisa dimenfaatkan. Bu Zhao langsung meminta mereka untuk memberikan masing-masing 10.000 tile. Jadi total 20.000 tile. Karena tidak mau kehilangan muka di depan umum. Maka mereka dengan sangat terpaksa memberikan uang 20.000 tile kepada Bu Zhao. Mereka pun pergi dengan wajah yang penuh kesal. Bu Zhao pun menghampiri Tuan Qin dan memberinya uang. Namun Tuan Qin masih sedikit gengsi. Ia hanya mengambil uangnya saja. Dan meminta Bu Zhao untuk langsung pergi ke tempat pengasingan. Lalu Bu Zhao pun hanya menuruti apa kata mertuanya. Tak selang berapa lama. Bahwa hanya memberikan pedang kepada Tuan Qin untuk memeriksanya. Tuan Qin juga merasa bingung dengan pedang tersebut. Karena pedang itu tidak pernah ada yang menyentuhnya. Tapi kenapa senjata pedang biasa itu bisa menjadi tertanam niat pedang. Lalu bawahannya menjelaskan kalau sebelumnya senjata itu tidak pernah disentuh oleh orang lain. Namun ada yang baru menyentuhnya. Tuan Qin pun sangat terkejut dan ingin tahu siapa yang telah menyentuhnya. Bahwa hanya pun mengatakan yang menyentuh pedang barusan adalah Tuan Muda Bu Zhao. Namun Tuan Qin tidak yakin dengan semua itu. Karena yang ia tahu Bu Zhao hanyalah berada di ranah esensi darah tingkat 3. Bagaimana mungkin ia memiliki niat pedang. Dan kemungkinan niat pedang itu berkah dari ayah Bu Zhao. Lalu bagaimana keseruannya? Mimin akan lanjut di episode berikutnya ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.